Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat SKP baru di jabatan baru dan meretargeting SKP lama jadi beberapa pegawai yang mengalami mutasi jabatan itu diwajibkan membuat SKP di jabatan yang baru dan meretargeting SKP lama baik teman-teman langsung saja teman-teman bisa membuka membuka portal simlin kemudian teman-teman pilih aplikasi sikap nah ini tampilan aplikasi sikap seperti biasa teman-teman login dulu kali ini saya menggunakan akun salah satu pegawai yang mengalami mutasi jabatan di bulan November baik kita masukkan username nya jangan lupa tentang menggunakan nip lama kemudian masukkan password nah ini sudah masuk di halaman sikap di akun salah satu pegawai kemudian teman-teman bisa lihat untuk status SKP yang baru jadi teman-teman buka di menu di klik di menu kinerja pegawai kemudian pilih SKP kemudian pembuatan SKP nah ini tampilan di pembuatan SKP ini nanti kita akan membuat SKP baru di sini ini kita lihat SKP nya masih kosong karena SKP yang lama sudah ditutup oleh operator aplikasi sikap di masing-masing satker jadi status SKP yang baru masih kosong nah ini tugas salah satu tugas pegawai yang mengalami mutasi yaitu membuat SKP yang baru nanti membuat terus kemudian dikirim ke atasan dan diberi persetujuan nah sebelum itu teman-teman bisa melihat untuk SKP yang lama SKP yang lama ada di sama di menu kinerja pegawai kemudian di penutupan SKP pilih menu retarget SKP lama nah ini retarget SKP lama kita lihat di SKP lama pilih di kolom aksi kemudian ada tanda pinsil dengan judul SKP kita klik ini SKP yang lama nah disini terlihat ada 6 kegiatan dengan total waktu 72.000 menit 72.000 menit ini adalah jam kerja efektif dalam 1 tahun nah kemudian ini SKP yang lama ini kan dibuat untuk dalam jangka 1 waktu kemudian di tengah perjalanannya pegawai ini mengalami mutasi jabatan pindah atau naik jabatan gitu ya nah kemudian ini pindah jabatan mutasi nah kita akan tugas pertama kita adalah meretargeting SKP lama sehubungan dengan 70.000 untuk setahun maka kita nanti akan kita sesuaikan kita hitung dulu waktu yang akan kita gunakan terhitung mulai dari awal tahun 1 Januari 2020 sampai sebelum dilantik kebetulan teman kita ini dilantik tanggal 4 November 2020 gitu ya kita bisa hitung tanggal sab hitung berapa sih waktu kerja efektif yang telah digunakan di jabatan lamanya itu kita hitung mulai tanggal 1 Januari sampai 3 November itu saya sudah menghitung itu sekitar 59.700 menit nah jadi kita nanti akan menyesuaikan waktu yang 72.000 enggak 72.000 lagi tapi menjadi 59.700 sebelum kita menyesuaikan waktu kita lihat dulu kuantitas atau output atau target dari kuantitas output ini ini target untuk setahun nah kita lihat dalam jangka waktu di jabatan lama berapa kegiatan yang sudah benar-benar tercapai atau tercapai sebagian atau siapa sekali yang enggak tercapai jadi teman kita ini hampir seluruh kegiatannya sudah tercapai tapi ini ada pekerjaan yang memang dilakukan selama setahun jadi memang ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan muncul kembali di SKP yang baru di jabatan baru karena pekerjaan ini setahun jadi walaupun terjadi perubahan jabatan tapi beberapa pekerjaan masih harus dilakukan nah baik kita akan sekarang akan meretargeting kuantitas atau output nah disini di poin ketiga terkait kegiatan menyiapkan bahan konsep laporan keuangan semesteran dan tahunan ini pegawai yang bersangkutan ini yang telah menyelesaikan satu satu laporan gitu ya jadi kita sesuaikan aja langsung kita di kolom aksi kita klik tanda pinsil kemudian kita edit tadinya dalam setahun dia bisa melaporkan dua ini di jabatan baru baru yang benar-benar selesai baru satu laporan kita ganti saja satu laporan nanti waktunya akan menghitung otomatis jadi dia membutuhk untuk mengejarkan satu laporan dia membutuhkan waktu lima ribu menit kita langsung aja ganti kuantitas atau outputnya nanti untuk total waktunya akan menghitung otomatis nah sekarang terjadi perubahan tadi 72 ribu menit dengan kita merubah retargeting yang tadinya dua laporan menjadi satu laporan waktunya tadi 10 ribu menit sekarang menjadi lima ribu menit ini total waktunya sudah turun dari 72 ribu menjadi 67 ribu menit nah ini waktunya masih kelebihan teman-teman karena target kita di 59.700 nah dari enam kegiatan ini menurut pegawai yang bersangkutan ada tiga pekerjaan yang masih akan dilakukan di SKP baru karena memang dari 4 November sampai akhir tahun ini kan tidak lama gitu ya jadi memang ada tiga pekerjaan yaitu poin 3 4 dan 5 jadi dia tiga pekerjaan ini akan tetap muncul di SKP yang baru nah tinggal waktunya nanti disesuaikan dengan waktu yang tersisa nah untuk itu beberapa pekerjaan ini waktunya akan kita kurangin karena akan dilanjutkan di SKP yang baru nah ini contoh kita masih kurang ini kan 67.000 menit nah ini target 59 ini bisa dikurang 5.000 menit ini tadinya 20.000 menjadi 15.000 menit nah sekarang sudah 62.000 nah ini kan sudah 62.000 ini masih 2.200 kurang nah ini untuk pemantauan anggaran ini sampai akhir tahun kita kasih nanti dikurangi 2.200 jadi 20.000 dikurangi 2.200 jadi 17.800 kita waktunya akan kita sesuaikan jadi 17.800 menit nah 59.800 ini masih kurang masih kelebihan 100 kita kurangin sedikit lagi kurangin jadi 700 jadi teman kalau bisa real sesuai dengan waktu yang dibutuhkan akan lebih baik tapi setidaknya kalaupun tidak bisa bisa perkiraan gitu ya apalagi pekerjaannya pekerjaan rutin kita bisa menghitung dalam seminggu berapa kali kita lakukan dan setiap melakukan pekerjaan itu berapa menit atau berapa jam waktu yang dibutuhkan nah ini sudah ini sudah selesai untuk retargeting SKP lama sudah selesai nah setelah itu kita kembali kembali pembatasan SKP baru sebelum kembali seperti yang saya informasikan tadi jadi untuk poin 3 4 dan 5 akan muncul lagi jadi sekarang kita tidak akan kirim dulu untuk yang SKP lama kita akan copy dulu jadi kita tidak usah mengetik ulang kalau pekerjaan yang kecuali pekerjaan yang memang benar-benar baru untuk di SKP baru benar-benar muncul gitu ya bukan SKP lama maka itu harus di input tapi ini ada pekerjaan yang muncul kembali kita copy saja kemudian buka di pembuatan SKP baru kemudian di klik di aksi di SKP tanda pinsil nah ini kita akan mengisi disini seperti biasa nomor urut 1 pekerjaannya ini penyiapan bahasa konsep laporan keuangan semesteran dan tahunan kuantitas outputnya satu nah teman-teman kalau bingung bisa buka dua layar contohnya kita akan buka dua layar supaya tidak bolak-balik gitu ya buka tutup buka tutup nah ini konsepnya targetnya satu laporan satuannya laporan waktu penyelesaiannya untuk satu laporan disini 5000 menit kita samakan dulu nanti kita sesuaikan kualitas mutunya jangan lupa misalnya kalau kita tidak mengisi 0% atau kurang dari 100% itu akan mempengaruhi nanti penilaian SKP di akhir tahun nah kemudian kita sesuaikan dengan keterkaitan SKP atasan terkait laporan keuangan nah ini hanya contoh saja mungkin kita di 14 gitu ya jadi ada keterkaitan SKP staff dengan atasannya disini mungkin di SKP atasan nomor 14 kemudian kita tambah nah teman-teman juga di SKP ini bisa kesesuaian dengan terkaitan dengan SKP atau dengan IC ini kemudian IC untuk jauh ini benar-benar jabatan yang baru sehingga IC nya belum ada tapi tidak apa-apa nah kemudian ini sudah satu kegiatan kemudian kita akan nambah lagi untuk kegiatan berikutnya yaitu di butir kegiatan nomor 4 nah ini kita copy lagi kembali ke SKP yang baru klik nomor tugas 2 kemudian kita letakkan disini dipasti kemudian kualitasnya 1 kita lihat lagi satu satu paket kegiatan nah ini satu paket kegiatan ini kegiatan yang rutin waktu penyelesaiannya kita lihat dia ini karena hampir sepanjang tahun pekerjaan ini sementara kita kasih 5000 menit dulu mutunya jangan lupa teman-teman karena ini akan mempengaruhi penian oleh atasan nantinya usulan BOK kita cari disini nah ini saya coba yang apa mungkin sesuai mungkin di laporan keuangan lagi saya ini hanya contoh saja kemudian klik tambah sekarang sudah ada dua kegiatan dengan total 10.000 menit nah ini masih ada satu kegiatan lagi padahal di SKP yang baru di jabatan baru hanya ada waktu 4 November sampai 31 Desember itu waktunya hanya 12.300 menit ini sudah 10.000 nanti kita sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan sekarang kita tambahkan pekerjaan yang ketiga yaitu di point 5 kita copy lagi kemudian kita tulis disini di SKP yang baru yang baru dipaste kemudian kita lihat satuannya satu kegiatan itu sama satu paket sebenarnya satu kegiatan kita samakan saja angka kredit kita kosongkan kalau memang belum ada atau tidak tahu nah waktu penyelesaiannya ini mantap pencairan ini sepanjang tahun berjalan nah ini di ICD kan kita kekurangan waktu hanya 2.300 nah hanya pekerjaan memantau mungkin tidak lama tidak banyak hanya memantau saja ada pekerjaan fisik atau yang harus dilakukan atau administrasi yang harus dilakukan kita tambahkan saja 2.300 jangan lupa untuk mutu kita isi 100% ini laporan keuangan keuangan saja jadi untuk mantau kita samakan saja teman-teman kalau mengerjakan SKP sendiri mungkin akan lebih paham dengan pekerjaannya kita tambahkan nah sekarang sudah ini adalah SKP yang baru dengan waktu yang tersisa di jabatan yang baru jadi mulai dilantik 4 November sampai akhir tahun hanya 12.300 menit nah ini sudah selesai teman-teman dari targetnya sudah terisi semua kualitas atau mutunya sudah terisi semua dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini sudah semua dan waktunya sudah menungi jadi 2 SKP ini kalau di total sama sebenarnya 72.000 menit jadi tidak melebihi waktu kerja efektif dalam 1 tahun nah sekarang kita kembali ke SKP yang lama SKP lama juga sudah selesai sekarang kita jangan lupa teman-teman kalau sudah membuat SKP dikirim ini yang sering kali teman-teman lupa merasa sudah membuat SKP sudah ini tapi ketika melakukan realisasi di akhir tahun tidak bisa nah itu karena belum dikirim nah sekarang langsung dikirim ke atasan kita isi pesan ke atasan mohon untuk diberikan persetujuan untuk dapat diberikan persetujuan di SKP lama setelah itu kita kirim ke atasan nah ini status sudah dikirim tanggal 13 November 2020 nah nanti pekerjaan bersangkutan bisa menginformasikan ke atasannya bahwa yang sudah mengirim SKP lama nah untuk yang di SKP baru ini karena kita sudah buka dua layar kita kembali ke SKP yang baru ini sama sudah lengkap sekarang kita akan melakukan pengiriman juga di menempuh buatan nah di kolom aksi di kolom paling kanan ada kirim ke atasan kita kirim ke atasan ini sama kita beri ke pesan mohon untuk diberikan persetujuan SKP di jabatan baru nah jadi atasan akan tahu bahwa ini sudah dibuat SKP di jabatan yang baru kemudian teman kirim nah ini status SKP sudah dikirim jangan lupa untuk menginformasikan ke atasan nah itulah cara membuat SKP baru di jabatan baru dan retargeting SKP di SKP lama nanti ketika SKP baru dan lama sudah diberi persetujuan teman-teman sudah bisa melakukan catatan harian untuk yang di SKP baru untuk yang di SKP lama teman-teman bisa melakukan realisasi gitu ya bisa melakukan realisasi jadi janjinya satu laporan sudah tercapai satu laporan nah itu semua realisasi diisikan nanti dikirim kembali untuk diberikan penilaian di SKP yang baru nah lain waktu kita akan belajar bagaimana membuat realisasi SKP di SKP lama gitu ya di aplikasi Sikap baik teman-teman demikian yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.